Saudara mantan Ketua Komisi 1 DPRD Bonebulango yang membidangi perizinan perusahaan tambang galian C di Kabila Bone membenarkan dan membeberkan janji atau kesepakatan perusahaan yang harus diberikan kepada warga setempat. Pihak perusahaan yang sebelumnya membantah telah memberikan janji atau memiliki kesepakatan dengan warga dinilai telah menunjukkan adanya tindakan wanprestasi dan sikap yang tidak bertanggung jawab. Polomik keberadaan tambang batuan galian C yang berada di desa Huangabotu, kecamatan Kabila Bone Bonebulango kian menjadi sorotan. Pasalnya warga setempat telah berulang kali melakukan gerakan untuk menyampaikan tutupan dan meminta janji perusahaan yang tak pernah direalisasikan. Bahkan warga pun sudah melakukan aksi blokade jalan menuju perusahaan sebanyak dua kali di lokasi yang berbeda. Sayangnya apa yang disampaikan warga tak direspon baik oleh pihak perusahaan. Mirisnya pihak perusahaan justru mengelak bahwa kerusakan lingkungan yang terjadi bukan dari aktivitas perusahaan. Tak hanya itu, sebelumnya pihak perusahaan pun dengan tegas mengatakan bahwa tidak pernah ada janji atau kesepakatan antar perusahaan dengan warga setempat. Sejak awal masuknya perusahaan ini, warga telah berupaya membawa masalah ini ke DPRD Bonebulango sehingga melahirkan beberapa kesepakatan yang harus dilakukan oleh perusahaan setelah beroperasi. Mantan Ketua Komisi 1 DPRD Bonebulango, Amran Mustafa, yang saat itu menangani dan menerima aduan warga, membenarkan adanya kesepakatan atau janji yang harus dipenuhi oleh pihak perusahaan. Amran Mustafa pun menyayangkan pernyataan pihak perusahaan yang mengaku tak pernah memberi janji atau kesepakatan dengan warga. Sikap dan respon perusahaan dinilai menunjukkan adanya wanprestasi atau tindakan melanggar perjanjian atau kesepakatan yang ada. Jadi benar terjadi kesepakatan-kesepakatan pada saat itu, aktivitas kegiatan tambang baktuan itu dengan perwakilan masyarakat. Saya Ketua Komisi 1 itu pada saat itu ada, kemudian memang itu dinuntulankan. Pasti setiap rapat-rapat RDP secara resmi seperti itu ada RDP. Kemudian kalau memang tidak diindahkan atau apa berarti itu terjanjuan prestasi ya. Dan semua perusahaan yang ada di situ jangan berdalih bahwa ini hanya banjir dan longsor di situ hanya akan alam. Mereka harus punya tanggung jawab terhadap segala macam peristiwa apalagi longsor dan banjir seperti itu. Mantan Ketua Komisi 1 DPRD Monde Molango ini pun membeberkan bahwa ada beberapa poin yang menjadi kesepakatan saat itu. Di antaranya pembangunan masjid, pemberdayaan masyarakat, perbaikan aliran sungai, penguatan bantaran sungai, hingga pembangunan sejumlah infrastruktur lainnya. Pihak perusahaan pun diharapkan dapat lebih memperhatikan kondisi lingkungan dan masyarakat setempat melalui CSR perusahaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Amran juga bilang bahwa sejak awal wilayah Kabila Boni akan menjadi wilayah dengan konflik tata ruang yang kompleks, sehingga aspek lingkungan harus benar-benar dipertimbangkan. Kris Kamisma, Kompas TV, Boni Bulango, Gorontalo.